Prof. Tono Juwantono adalah guru besar di bagian objen RSAS. Banyak buku dan jurnal yang sudah beliau publikasi, dan juga banyak organisasi profesi yang selama ini kita kenal. Untuk itu kami persilahkan Prof. Tono menyampaikan makalanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dr. Ruswana. Selamat siang. Saya sampaikan kepada Ketua Pogi Cabang Jawa Barat, Dr. Soni, juga kepada Daria Faria, yang kita tahu bahwa Daria Faria ini sudah sangat berkontribusi di dalam meningkatkan pendidikan khususnya objen di Indonesia. Pada hari ini saya diminta untuk membahas masalah endometriosis pada saat pandemi COVID ini. Jadi mengenai pandemi COVID ini beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tuntas penanganannya termasuk di dalam infertilitas. Jadi banyak hal-hal yang berubah. Dan Bandung merupakan senter pertama yang pada waktu itu melakukan penghentian pelayanan bayi tabung di Indonesia. Saya izin share screen, Dr. Ruswana, moderator. Sudah terlihat? Jelas, Prof. Jelas. Jadi tadi Dr. Ruswana maupun Pak Solihin sudah membicarakan apa sih masalah endometriosis. Kita pada hari ini berdiskusi. Karena endometriosis ini sangat-sangat mempengaruhi wanita. Bahkan ada data-data yang menyebabkan termasuk angka perceraian yang terjadi akibat endometriosis ini. Kalau kita lihat ini ada satu jurnal yang baru, di New England Journal yang baru keluar pada akhir-akhir bulan ini. Ini baik sekali kita baca bahwa memang setiap orang di Amerika itu kalau kena endometriosis akan mengeluarkan sekurang Rp4.000. Nah itu cukup besar sekali bahwa kita tahu bahwa endometriosis itu adalah penyakit kronik yang bisa menyebabkan tadi dikatakan nyeri panggul dan infertilitas. Ada beberapa yang perlu kita diskusikan adalah kata-kata kunci dari endometriosis. Dia adalah estrogen dependent dan dia menyebabkan recurrent. Oleh karena itu, kambuhnya ini nanti ada beberapa kasus yang kita bahas sangat bisa sangat cepat tergantung stadiumnya. Dan medical treatment adalah lini pertama yang kita gunakan untuk menangani endometriosis terutama terkait nyeri. Untuk sempurnanya memang operasi diperlukan. Namun akhir-akhir ini telah dilaporkan bahwa operasi menyebabkan angkat sadangan ovarium yang menurun dari semua peneliti sepakat. Oleh karena itu, saat ini operasi hanya dilakukan satu kali selama hidup endometriosis. Dan ternyata pada stadium 3 dan 4 dibutuhkan pelayanan bayi tabung. Sehingga pelayanan modern ini adalah bahwa endometriosis ini adalah pelayanan yang memerlukan terapi individual. Jadi harus masing-masing berbeda. Kita lihat, saya juga menghimbau pada teman-teman kalau banyak menangani endometriosis. Ini ada beberapa jurnal dengan listrasi terbaik saat ini. Dan rata-rata baru antara tahun 2020 dan 2019. Ini semua jurnal-jurnal terbaik dan sudah membahas mengenai reviewnya. Sehingga kita bisa memahami satu atau dua review itu mencakup semua keadaan permasalahan endometriosis dengan baik. Yaitu di Nature, New England Journal, dan juga jurnal-jurnal yang lain. Hari ini kita diskusikan mengenai endometriosis. Saya akan membahas kadang-kadang apa yang terdapat di dalam evidence itu berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Karena mungkin lokasinya oleh karena itu, selain literasi terbaik, kita juga akan membahas mengenai bagaimana penanganan klinik. Bagaimana kita menangani endometriosis. Di klinik kami, setiap tahun kurang lebih ada 200-250 dilakukan operasi laparaskopi dengan endometriosis. Sehingga data-data itu bisa kita pakai untuk pengalaman. Ternyata kami menemukan hipotesis baru yang sebetulnya sudah ada. Kalau dulu itu endometriosis sangat tergantung pada stadium dari American Fertility Society. Jadi stadium 1, 2, 3, 4. Kemudian juga ada yang disebut endometriosis fertility index. Untuk menentukan seseorang ini kemungkinan hamil atau tidak. Nah, sehingga pada kenyataan sehari-hari, ternyata sangat tergantung dengan fenotip. Jadi kami berpendapat ada beberapa tulisan yang mulai ada saat ini bukan saja estrogen dependen, tetapi fenotip dependen. Apa yang sering dilupakan bahwa terjadinya gangguan imunologi terutama pada infertilitas akibat endometriosis ini. Kita lihat ini adalah, kalau kita lihat ini adalah endometriosis superficial, ini kadang-kadang tidak terlihat dengan USG, tetapi menyebabkan infertilitas. Kalau kita lihat kasus yang ini, ini kistanya besar. Baru-baru ini dilakukan bayi tabung, namun kita dapatkan embryo, kurang lebih 6 embryo, tapi tidak ditanam, karena endometriumnya masih kurang baik. Dan ini tidak ada nyeri, walaupun kistanya besar. Ini satu fenotip mengenai endometrioma. Tapi perhatikan ini, nanti seperti pada kasus yang kedua di sini, ini adalah endometriosis yang disertai dengan adenomiosis. Dan ini yang sulit, ketika ada seseorang bertanya kepada saya, bagaimana pengalaman Anda menangani pasien-pasien infertilitas. Jadi pasien infertilitas di Indonesia ini didominasi saat ini adalah oleh PCOS. PCOS bisa diselesaikan dengan obat dan pola hidup. Kemudian masalah tuba sekarang meningkat, itu juga diselesaikan dan baik. Yang paling menakutkan adalah ketika endometriosis bergabung dengan adenomiosis seperti kasus yang ini. Ini juga kita, yang kasus ini di USG tidak begitu jelas, hanya terlihat ada perlekatan, tetapi dua kali terjadi kehamilan, terjadi kegagalan dan keguguran. Apalagi kalau dengan yang paling atas ini, sebelah padan, ini adalah suatu adenomiosis, dan kasus ini juga pada waktu operasi, kemudian pada, ini adalah kasus yang ditangani, nanti pada kesimpulan ini akan terjadi kekambuhan yang sangat-sangat cepat, apabila kita tidak menangani dengan baik. Nah, apa yang terjadi, sesuai dengan hipotesis tadi yang kita ajukan, bahwa inflamasi di sekitar lesi endometriosis itu memicu angiogenesis dan neurogenesis pada lesi endometriosis. Ini saya kira bisa dilihat di jurnal 2020, jurnal khusus inflamasi, ada beberapa cytokine yang menyebabkan apa. Begitu ada endometriosis keluar dan terjadi suatu implantasi di dalam peritoneum, dia akan membentuk pembuluh darah baru, sehingga dia akan menyebabkan perlekatan, dan ada juga pembentukan syarab-syarab baru. Sehingga itulah yang menyebabkan dia timbul nyeri. Jadi secara denovo akan terjadi lesi baru, secara angiogenesis akan terjadi regrow. Jadi ada kekambuhan. Itu sampai 20-50 persen kambuh kembali dalam 3-4 tahun pertama. Nah, kenapa saya tadi concern harus dipikirkan pada imunologi? Karena kalau kita lihat bahwa dari semua kehamilan itu, yang sukses itu adalah hanya 30 persen. Ini kehamilan normal. Apabila ada wanita dan laki-laki normal, kemudian konsepsi hamil dalam 1 tahun itu ada 17 persen. Tetapi yang 17 persen peluang hamilnya itu adalah hanya sepertiganya. Sebagian itu adalah dia tidak menempel. Dari semua, kalau sel telur ketemu sperma, itu yang bertahan pada populasi normal pun hanya 30 persen. Ini adalah salah satu gangguannya adalah tidak diterimanya dengan sistem imun. Jadi ada penolakan atau imunologi. Oleh karena itu, pada endometriosis ini akan meningkat. Sehingga ada stigma bahwa semua bukti mengatakan bahwa wanita endometriosis angka kehamilannya lebih rendah dibanding yang tidak endometriosis. Ini kalau kita lihat dari singkat dari perjalanan tadi, apa sih modalitas terapinya? Pada hari ini kita bekerjasama dengan Daria Faria yang juga mempunyai satu produk untuk modalitas terapi endometriosis, yaitu GNNH. Jadi semua pengobatan endometriosis itu adalah memblok estradiol. Baik di lesi maupun di darah, terutama di lesi. Nah, semua obat-obatan itu, karena sekarang bicara infertility, menyebabkan tidak hamil. Karena dia menghambat ovulasi. Menghambat ovulasi. Apa pilihannya? Pilihannya terutama mencegah nyeri, mencegah rekaransi, dan menimbulkan nantinya kalau diinginkan kehamilan. Jadi kalau kita pilihan, ini adalah grade A. Ini ada tiga. N-Z-I-U-S, progestin, dan analo, yang kita bahas pada hari ini. Pil KB tadi Dr. Suwana sudah katakan bukan merupakan lini pertama, walaupun bisa dipakai pada endometriosis. Nah, ini yang tolong diperhatikan, bahwa kenapa analog itu menjadi bagian yang paling kuat di dalam menekan produksi estrogen. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, estradiol itu dibentuk oleh FSH dan LH, dihasilkan oleh ovarium. Kita lihat di sini, ovarium. Dan kalau dulu orang dengan C-amame, itu diangkat ovariumnya. Karena modalitas terapinya kurang baik. Terutama yang reseptor estrogen positif. Nah, sekarang apa? Ada suntikan namanya generis analog. Tadi 3,75 tiap bulan. Dia akan menekan hipopisei, hipotalamus, sehingga FSH tidak dibentuk. Akibatnya estradiol tidak ada. Dan ini dari semua literasi yang ada, secara cepat, walaupun awalnya terjadi flare dulu, ini membuat pesedomenopause pada bulan kedua setelah penyuntikan. Sehingga lesi-lesi endometriosis dan ukuran endometriosis akan mengecil. Nah, kalau kita lihat rasionalisasinya apa? Ini ada penyakit yang tergantung estrogen. Ini ada jaringan normal yang juga tergantung estrogen. Jadi modalitas terapinya di mana? Tulang sangat tergantung. Pasomotor sangat tergantung estrogen. Juga epitel dari vagina. Kemudian penyakit yang paling estrogen dependen adalah kanker dari payudara, yang mempunyai reseptor estrogen positif, mioma, dan endometriosis. Oleh karena itu, Anda memilih obat, yang mana yang paling cocok adalah yang menurunkan kadar estradiol. Apa yang paling cocok? Tergantung orang, tergantung lesi. Tadi fenotipnya apa? Ternyata endometriosis itu akan ditekan apabila kadar estradiol sekitar 40. Sehingga apa yang disebut ada estradiol therapeutic window untuk endometriosis. Nah, ini penting. Jadi, kalau kita tidak mau recurrent, estradiolnya harus dipertahankan di sini. Untuk endometriosis. Kalau breast cancer, lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pengobatannya kalau tidak dioparektomi, dia diberikan aromatase inhibitor. Nah, ini kita lihat, Bapak-Ibu, berapa kadar estradiol pada normal. Orang menopaus, kadar estradiolnya kurang dari 30. Sehingga apa? Dia akan mengganggu bone turnover, kemudian juga ada pengeroposan tulang. Sehingga pada orang menopaus ada. Kemudian, kalau dia di bawah 30, ini endometriosis akan terjadi atropi. Sedangkan pada wanita usia reproduksi normal, usia reproduksi itu kadarnya antara 300-400 picogram. Kenapa segini? Sehingga endometriosis bisa tumbuh. Endometriosis bisa tumbuh. Oleh karena itu, semua obat endometriosis adalah menurunkan estradiol dengan menghambat ovulasi. Jadi tidak bisa hamil, kalau tinggal keuntungannya apa? Progestin keuntungannya apa? Analoh keuntungannya apa? Ayudit keuntungannya apa? Jadi kita harus memperhatikan, jangan sampai terjadi bone loss, kemudian jangan juga dan harus di daerah sini. Apa sih obat yang paling cocok untuk ini di awal-awal dan harus menyebabkan atropi endometriosis? Kita mempunyai masalah, kalau dia estradiolnya 80-100, ini akan cepat kembali kambuh. Oleh karena itu jangka panjang. Nah, sekitar sini adalah daerah-daerah yang bisa di cover oleh beberapa obat anti-endometriosis. Sehingga ditentukan pada jurnal ini adalah, menurut Barberi, ada suatu therapeutic window untuk estradiol. Jadi dipertahankan antara 30 sampai 50 picogram per mililiter. Baru dia efektif, baru dia menekan tidak kambuh, baru dia menekan tidak ngeri, baru dia menekan tidak tumbuh lesi baru. Itu yang menyebabkan therapeutic window. Nah, kami akan bahas lebih banyak kasus. Ini ada kasus yang satu bulan yang lalu, pada Agustus dilakukan bayi tabung. Ini seorang wanita dengan 29 tahun, menikah 4 tahun. Saya lakukan laparaskopi. Ini adenomiosis, endometriosis bilateral. Kemudian setelah operasi, saya berikan GNRH analog. GNRH analog, 3,75 miligram selama 3 bulan. Pada kasus ini diberikan sampai 3 bulan. Pada Januari, kita cek AMH setelah haid. AMH-nya sekian. Kemudian, karena tetap ingin saya sudah perbaiki salurannya, dan bagus, dicoba 3 bulan tidak hamil, kemudian dilakukan bayi tabung. Dan Alhamdulillah, saat ini kehamilannya sekitar 12-13 minggu, dia gemeli, kembar. Ini, pada waktu, sorry, USG, ini uterus dengan perlekatan. Uterus dengan perlekatan. Kemudian, bagian belakangnya juga ada deep infiltrating endometriosis, sehingga kita harus buka. Bayangkan, ini adalah cairan. Cairan yang tadi, secara imunologi akan mengganggu implantasi kehamilan. Nah, bagaimana untuk mengurangi cairan ini? Ya tadi, salah satu fungsi dari GNRH analog ini adalah untuk menekan sitokain, terutama interleukin 6, interleukin 8, dan TNF alpha, yang sangat berpengaruh terhadap kehamilan. Nah, ini tadinya sih, dia tertutup, kemudian saya buka, saya kasih kesempatan, 4 bulan, kami kesempatan dengan tim sepakat, kemudian terjadi kehamilan. Pada kasus kedua, ini lebih berat lagi. Nah, pada kasus pertama itu tadi, karena ada 6 embryo, kami lakukan, rahimnya bagus, kami lakukan fresh transfer. Karena kita mempunyai 6 embryo yang baik. Sehingga, Alhamdulillah, ditanam 2, hamil dua-duanya. Yang ini, endometriumnya jelek. Anda tahu bahwa, endometriosis itu adalah penyakit endometrium. Endometriumnya kurang bagus. Namanya endometriosis. Kenapa? Karena, ada satu gangguan di dalam mekanisme endometrium, sehingga endometriumnya itu terganggu, dan tidak reseptif. Dan yang terjadi retrograde mentruasi itu adalah endometrium yang sakit. Sehingga tidak mudah diambil atau dimakan oleh makrofah atau entasel. Nah, ini juga satu, dan ternyata pada ditanam 3 embryo, setelah pakai long protokol, pakai analog juga, jadi laparaskopi, analog, kemudian terjadi kehamilan. Ini juga kehamilan kembar. Ada pada kasus kedua, umur 35 tahun, menikah 7,5 tahun. Ini bisa dibayangkan stadium 4 ini. Endometriosis stadium 4, dengan bilateral endometriosis, ini dengan hidrosalping, ada tubanya juga yang terganggu, dan ini sangat-sangat seperti frozen pelvis. Kita kistektomi, kemudian lakukan, tujuan pada waktu pemberian analog adalah untuk menekan sistem imun, supaya menguntungkan untuk implantasi. Nanti kita bahas. Ini kasus ketiga, Dr. Ruswana, kasus ini 30 tahun, lama menikah 6 tahun. Kemudian kita laparaskopi juga. Kista endometriosis, namun ada PCOS-nya. Jadi sebelahnya itu PCOS. Jadi hati-hati, pada pasien-pasien dengan relatif estrogen yang diproduksi terus, misalnya PCOS, itu bisa timbul lesi-lesi endometriosis. Kita sering. Dan IMH-nya tinggi sekali, lebih dari 9, dilakukan shot protokol. Kenapa? Karena IMH-nya tinggi. Dan semua embryo kita freezing. Didapatkan 2 embryo, karena PCOS ternyata embryonya kita extend pada hari ke-6, dari 8 embryo yang ada, hanya 2 blastosis, namun excellent. Kemudian kita taman ini hamil tunggal. Jadi ini yang sukses dalam beberapa bulan yang lalu, ada juga yang gagal. Jadi banyak juga yang gagal. Kita lihat nanti. Apa kegagalannya dan apa suksesnya. Jadi GNRH analog untuk terapi nyeri pada endometriosis itu baik sekali. Jadi nomor 1 di dalam menurunkan estradiol. Namun punya keterbatasan. Menyebabkan dia hipoestrogen yang semua yang kuat, sehingga penurunan kepadatan tulang pada pemberian 6-9 bulan. Oleh karena itu ada batasan-batasan maksimal diberikan 6-9 bulan. Atau dengan memberikan add-back terapi. Jadi add-back terapi itu memberikan estradiol valerat, bisa menggunakan preparat estradiol 1-2 mg. Untuk apa? Untuk mencegah kekeroposan tulang dan gejala pasomotor. Tadi kita ingatkan, pasomotor, tulang, pasomotor, kemudian juga vagina. Bagaimana kalau kontrasepsi? Tadi Dr. Suwanan mengatakan bukan lini primer. Ini bisa digunakan sebetulnya untuk nyerinya sebagai lanjutan seolah-olah add-back terapi setelah pemberian analog. Kalau dia tidak mau nikah dulu. Ini ada seorang wanita tidak mau nikah, belum nikah, kita boleh suntik analog 6 bulan. Stadiumnya 3-4, kemudian untuk mempertahankan supaya tidak recurrent kita berikan pil KB pada yang tiap bulan. Kalau mau haid. Kalau tidak haid, itu pil KB-nya dicabut. Yang tidak mengandung obatnya itu, sehingga tidak akan. Ini juga bisa digabungkan dengan DinoGest. Cukup baik juga. Tujuannya apa? DinoGest pada awal-awal, keluhannya itu dia sering terjadi flek. Atau perdarahan irreguler. Nah, kita coba 3 bulan dikasih analog, kemudian selanjutnya diberikan dengan DinoGest. Jadi efek dari perdarahan itu berkurang. Jadi di awal-awal pemberian. DinoGest juga pemberiannya berkurang setelah beberapa. Nah, namun di dalam efek nyerinya ini ada satu jurnal mengatakan bahwa tidak ada beda antara pemberian DinoGest dengan GNRH agonis pada apa namanya untuk menghilangkan nyeri. Sehingga efek dari 3-6 bulan ini bisa diberikan dengan ad-back terapi. Nah, ini kesimpulannya nanti mungkin Dr. Oswana akan menyampaikan kalau dia tidak perlu atau tidak ingin hamil dulu, bisa dilakukan pemberian medica mentosa. Kecuali nyeri sekali. Kecuali besar sekali. Kecuali ada adenomyosis berat. Itu bisa kita lakukan operasi, kemudian ambil treatment-treatment yang tadi. Tentu kalau kita lihat sehari-hari, kalau kita menemukan pasien endometriosis, boleh Anda lakukan di lini primer. Asal ada cadangan ovariumnya rendah, rujuk. Kalau usia 3-5 tahun tadi Dr. Oswana, rujuk. Kalau ada gangguan tuba, rujuk. Atau ada analisa sperma yang abnormal. Itu saya kira yang ini. Nah, kalau dia pada pasien yang menginginkan kehamilan, tentu kita, tadi Dr. Oswana juga sudah mengatakan, dan nanti di kesimpulan mungkin akan dibahas, boleh kita diskusikan apapun nanti mengenai bagaimana strategi atau Anda punya kasus, sehingga endometriosis itu adalah seperti kita sniper. Sekali tembak harus tepat, dan harus berhasil, insya Allah. Tapi dengan menggunakan bukti yang ada, dengan menggunakan pengalaman yang sudah ada, Anda insya Allah dengan jumlah kasus yang banyak akan mempunyai pola tersendiri di dalam terapi. Tentu berbasis bukti, tetapi berbasis juga terhadap pengalaman. Nah, tadi saya katakan pada slide pendahuluan, salah satu yang menopang keberhasilan kehamilan adalah bayi tabung. Ini adalah satu paper tahun 2018 dari Jepang. Watak Karus Isono mengatakan bahwa dia mempunyai data pasien endometriosis kumulatif live birth rate-nya lebih tinggi kalau dibanding dengan yang non-ART. Ini yang bayi tabung, hampir sama dengan normal. Kalau tidak bayi tabung, dia rendah. Ya, peluang hamilnya. Berdasarkan umurnya. Jadi, hati-hati kalau umurnya di sini, kita harus segera bayi tabung. Oleh karena itu mempunyai keterbatasan ketika Anda operasi, berikan analog tiga bulan, haid bulan kelima, jadi satu tahun setelah operasi, atau enam bulan setelah pemberian GNRH analog, tidak hamil, itu harus dilakukan teknologi reproduksi. Apakah inseminasi atau bayi tabung. Kalau kita lihat data-data ini, kita harus, apa namanya, kasihan pasien. Kalau pasiennya sudah tua, peluang hamilnya juga rendah, terutama pada yang tidak melakukan bayi tabung pada endometriosis tadi. Nah, jadi, apa sih efek yang diinginkan oleh pemberian tiga bulan agonis ini, adalah terutama untuk mensupresi beberapa sitokin yang jahat. Sehingga pemberian tiga siklus itu pada stadium, ini meningkatkan ongoing pregnancy rate. Saya barusan beberapa jam yang lalu mendapat satu tulisan randomized control trial, mengatakan bahwa saya meneliti sekitar 200 membandingkan antara endometriosis dan tidak endometriosis, diberikan analog dan tidak. Ternyata angka kehamilannya sama. Nah, setelah kita lihat lagi jurnalnya, ternyata stadiumnya berbeda. Walaupun apa yang diberikan analog lebih tinggi, tetapi secara statistik tidak signifikan. Itu ada jurnal yang baru saya terima barusan beberapa jam yang lalu. Nah, ini apa analog ini? Terutama faktor-faktor inflamasi akibat endometriosis yang mengganggu kehamilan secara signifikan menurun pada pemberikan generasi analog. Jadi, generis analog adalah selain mengurangi nyeri dan rekurensi, juga menyebabkan penurunan secara signifikan interleukin 8, interleukin 6, dan TNF alpha, serta interleukin 17, yang juga mengganggu terjadinya implantasi dan fertilisasi. Nah, ini baru di jurnal neuroimplamasi juga, bahwa salah satu nyeri disebabkan ini, TNF alpha 6, 8, secara signifikan dia menurun, sehingga rekurensinya akan menurun juga. Nah, sekarang yang tadi saya bahas bagaimana frozen embryo transfer. Kami lebih senang, karena penyakit endometriosis ini adalah penyakit endometrium. Apabila endometriumnya jelek, jangan dipaksakan kalau Anda bayi tabung ditanam. Lebih baik kita simpen. Ini data kita bahwa fertilization rate dan antara fresh dan frozen lebih bagus pada yang frozen cycle. Jadi, saat ini adalah salah satu strategi frozen cycle. Setelah ini yang terakhir, nanti ada satu kasus. Ini ada seorang wanita, kemarin baru tadi saya dapatkan, kasus hari ini saya dapatkan hasilnya. Dia endometriosis, kista, dan adenomiosis. Jadi, setelah diberikan analo, selama 4 bulan, kebetulan dari luar kota, diharapkan datang, beliau tidak datang, nunggu hampir satu tahun. Begitu satu tahun sudah terjadi lagi, Dr. Suwana, ininya, apa namanya, adenomiosisnya. Kita bingung ini mau dioperasi dulu atau kita stimulasi dulu. Ini pada hari kedua, saya putuskan dilakukan bayi tabung. Dapat sel telur cukup banyak, ada 7 folikel dan 5 folikel kanan. Dengan adenomiosis yang cukup berat. Tadi, pasien ini adalah yang tadi di depan, yang kita operasi osada. Pada setelah pemberian analog, bagus. Tetapi, ternyata dalam 9 bulan, 10 bulan, setelah analog, berarti 1 tahun setengah setelah operasi, dia tumbuh lagi adenomiosisnya. Ini yang, dan juga, apa namanya, ini kasusnya, 37 tahun, ayam hanya masih bagus, dilakukan FSH, kemudian ada folikel, dan pada 2 minggu yang lalu, kurang lebih didapatkan 5 oocyt yang matur, sebagian tidak matur, dan terjadi fertilisasi oocyt. Nah, strategi kita apa? Harusnya ini, sudah, kita tanam saja, Dr. Ruswana, kalau kita lihat. Tapi, saya lihat, endometriumnya bagus. Dan ini adalah tes case, karena kita mempunyai embryo, ada 3, yang ekselen. Ini embryonya yang kita lihat, dari 5 oocyt, dilakukan fertilisasi, kemudian, ada 10 sel, ini yang kita tanam, 1. Saya tes 1, gitu ya, diberikan, embryonya cukup bagus, karena fragmentasinya kurang dari, 5%, saya berani tanam, karena saya mempunyai 2 cadangan. Kalau, sudah dibicarakan dengan pasiennya, kalau ini tidak hamil, saya akan operasi ulang. Saya akan operasi ulang, akan reduksi dari adenomiosis, kemudian, diterapi lagi analog, kemudian, kita terapi dengan, protokol analog, untuk transfer embryo. Jadi, menggunakan booster line, yang 0,2, atau mikrogram, seperti non-regulation, gitu ya. Nah, ada pasien yang, ini adalah paper yang, menurut, yang kirimnya adalah terbaik, pada saat itu, dia mengatakan bahwa, pregnancy outcome pada, adenomiosis dan endometriosis, selalu lebih jelek. Oleh karena itu, ketika mendiagnosis endometriosis, Anda jangan lupa, lihat bagian belakang dari rahim. Kalau dia lebih tebal, dan nyeri sekali, diagnosalah adenomiosis. Karena angka kehamilannya, ini lebih rendah. Jadi, clinical pregnancy rate-nya lebih rendah, miscarriage rate-nya, juga tinggi, angka keburannya, dan life birth rate-nya, juga rendah, dibanding yang non-endometriosis, dan endometriosis saja. Jadi, ketika ada adenomiosis, ini akan menurun, angka kehamilannya. Apa yang tadi? Yang tadi, karena sitokin-sitokinnya, sangat aktif pada adenomiosis. Oleh karena itu, kita harus belikan, obat-obat yang menekan ini. Jadi, ini kata kunci yang, oleh dia, selalu harus perhatikan, adenomiosis. Oleh karena itu, penting sekali menentukan pada saat IVF ini. Karena terkait akan protokol yang akan diberikan. Untuk, ketika hamil, ternyata angka komplikasi dari preeklamsi, kemudian placenta frevia, juga meningkat di angka-angka dia. Oleh karena itu, saya menemukan satu meta-analisis yang cukup banyak. Ketika ada adenomiosis, data mengatakan bahwa kesuburan akan menurun 28% dibandingkan dengan yang endometriosis dan juga normal. Nah, ini yang terakhir, Dr. Ruswana. Ada kasus ini. Dia dengan endometriosis dan juga, lihat bentuknya, sudah question mark sign. Nah, ini walaupun kecil, tetap mengganggu. Karena endometriumnya jelek sekali. Itu kita lihat, apa namanya, zona dari, junctional zone dari ini. Itu telurnya banyak, ini ada tiga lobus. Nah, apa yang terbaik untuk pasien ini? Tentu kita, kalau seperti ini adalah lakukan operasi, mungkin ini juga ada beberapa pendapat, inilah bahan dari diskusi kita hari ini, supaya mendapatkan outcome yang terbaik untuk pasien ini terkait dengan kehamilan maupun mengurangi nyerinya. Sekira tata kunci, dan ini yang terakhir adalah, general analog meningkatkan angka kehamilan pada pasien endometriosis, terutama pada stadium yang lebih tinggi. Nah, untuk para dokter, ketika menemukan pasien endometriosis, Anda harus pasang kacamata yang mempunyai kacamata dukun. Dia yang mana ini? Apakah ini diobati? Apakah ini operasi? atau ini ingin punya anak? Atau belum menikah? Kalau belum menikah, obati. Kalau dia ingin punya bayi, operasi. Kemudian, kalau tidak hamil, bayi tabung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini adalah tahun 2005, kenangan klinik Aster, bayi-bayi hasil bayi tabung. mungkin kalau sekarang kita kumpul satu aula sudah penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rob Tono. Penjelasannya sangat menarik. Dan update terkait dengan penanganan endometriosis, baik untuk penanganan nyeri atau terkait dengan fertilitas. Jadi penanganan endometriosis ini adalah sesuai kebutuhan untuk penanganan efektifnya. Dan untuk operasi, hanya satu kali, baik untuk nyeri maupun fertilitas. Dan setelah itu kita bisa menggunakan berbagai terapi medica mentosa yang ada dengan berbagai keuntungan dan kekurangannya. Untuk diskusi di kolom Q&A, sudah ada pertanyaan. Ini dari Dr. Pajar Siswanto, Semarang. Ini ada pasien 32 tahun, sudah pernah operasi dua kali dengan laparoskopi, kista endometriosis yang mengalami rekurensi. Dan jangka waktu laparoskopi ini katanya sudah dua tahun kemudian. Walaupun masing-masing saat laparoskopi ini sudah mendapatkan Leflorage 3,75 untuk tiga siklus dengan total enam siklus. Saat datang ingin hamil, masih ada keluhan nyeri haidnya. Dan pada saat di WSG transvaginal, terjadi lagi, terlihat lagi masa endometriomanya. Yang menarik, kadar IMF-nya sudah rendah. Normal 1,2 sampai 8, ini 0,67. Yang menandakan cadangan ovaryumnya sudah rendah. Apakah pasien tersebut layak langsung IPF ke Proptono atau masih bisa dicoba dengan pemberian Leflorage lagi? Ini kasihan sekali pasien ini. Jadi semua bukti dan semua evidence, semua meta-analisis mengatakan kalau ada endometriosis, AMH akan menurun. Kalau ada operasi, AMH akan menurun. Karena cadangan ovaryum akan turun. Nah, apa yang dilakukan pada pasien ini dengan 0, ini Dr. Fajar ini adalah guru saya sebetulnya, dari Semarang, senior saya. Dr. Fajar, kalau menurut saya ini harus IVF. Tidak boleh dilakukan pemberian lagi analog. Dengan 0,65, kita harus masukkan ke dalam kriteria Poshedon. Jadi Poshedon. Umurnya saya, tadi umurnya berapa, Dr. Suwana? 32. Nah, umur 32, jadi dia masuk ke Poshedon 3. AMH kurang dari 1,2, umur kurang dari 32. Sehingga sebetulnya, kalau ada sel telur, dengan modal umur 32, masih punya peluang untuk hamil. Nah, sayang data pada saat USG, harusnya ada data, ovarium reshapnya ada berapa, OOSIT-nya. Kalau itu bisa kita ramalkan lagi, berapa persen peluang kehamilannya. Namun kalau kita lihat analisis dari peluang itu, mungkin sekitar 30 persen masih bisa kehamilan. Nah, pada Dr. Fajar, pada AMH rendah, ini ada dua strategi yang kita harus lakukan. Pertama adalah dengan memberikan gonadotropin, baik FSH dan LH dosis tinggi, atau kita tabung, kalau misalnya ekonominya kurang, kita berikan saja klomifensitrat. Ada dua telur yang tumbuh, kita ambil, kemudian kawinkan, embryonya simpen. Bulan depan, atau dua bulan lagi, kita coba lagi, ini 32. Beri lagi klomifensitrat, kemudian ada embryo tumbuh, simpen. Ini untuk supaya biayanya lebih low cost. Kenapa demikian? Ini ada satu data yang tidak bisa kita kira-kira, karena USG transvaginal dari ovariumnya kita nggak dapat. Setelah nanti dapatkan dua embryo, baru dilakukan endometrial preparation. Jadi persiapan endometrium untuk penanaman embryo, itu angka kehamilannya jauh lebih tinggi daripada kita melakukan fresh embryo dengan biaya yang lebih ringan. Itu saya kira, Dr. Suwana. Ya, Dr. Suwana, bagaimana kalau dengan residip endometriosis ini dan menjalani IVF, pada saat petik telur mungkin akan sedikit mengganggu. Dan dikatakan bahwa cairan endometriumnya, endometrium tersebut juga toksis terhadap follicle, ya? Ya, jadi begini, setiap operasi endometriosis, itu jangan lupa, jangan lupa bebaskan daerah belakang kafum doglas. Karena sering terjadi pelangketan dengan sigmoid itu di belakang, atau bahkan dengan rektum di daerah sakrotrina. Itu betul-betul harus dibebaskan itu. Kenapa? Karena kita untuk akses apa, ofum pick up. Nah, kemudian apa sih, makanya, kenalilah penotif dari pasien itu. Begitu kita buka, endometriosis, kemudian tadi ada kuning-kuning, ada yang gleber-gleber cairan, itu biasanya angka residipnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih cepat, gitu ya. Oleh karena itu, harus penanganannya juga tidak biasa-biasa saja. Begitu ada itu, langsung diberikan misalnya GNRH analog, tiga bulan atau empat bulan tergantung stadium. Habis itu, paling tiga bulan, begitu height normal, paling bagus langsung dilakukan in vitro fertilization. Sehingga peluang punya anaknya itu jauh lebih besar. Nah, yang seperti ini, kalau kita biarkan di atas enam bulan, dengan estradiol tadi yang normal, di atas enam puluh sampai empat ratus, itu dalam enam bulan akan tumbuh endometriosis. Jadi, memanajikan orang endometriosis itu sangat tergantung. Makanya saya mempunyai hipotesisnya penotip dependen. Penotip dependen itu sebetulnya paling cocok kalau kita lihat betul-betul dengan laparaskopi. Jadi, itu yang diperkirakan. walaupun saat ini pencitraan sudah baik, tetapi yang tadi itu yang tipe kistik, yang kalau kita lihat endometriosis, kan ada cairan-cairan yang seperti kuning atau ada yang putih. Nah, cairan itu adalah mengandung sitokin-sitokin yang sangat mengganggu terhadap implantasi maupun kehamilan. Ya, terima kasih, Pak Twano. Jadi, untuk Dr. Fajar Sisfanto, pada pasien ini sebaiknya diberikan gen hal agonis 3-4 kali untuk persiapan IVF. Dengan pemberian gen hal agonis ini, maka ukuran kista akan mengecil, lalu implant-implant endometriosis yang mungkin masih ada di sekitar pelvic akan hilang, akan berkurang, dan cairan peritoniumnya nanti akan mengandung sitokin yang lebih rendah atau reaksi implamasi yang lebih rendah yang akan meningkatkan keberhasilan IVF-nya. Gitu ya, Pak Twano. Pertanyaan yang kedua adalah dari Dr. Taufik Wahyudi Mahadi. Pasien dengan dugaan endometriosis grade 1 dan 2 tapi dengan nyeri hebat. Apakah terapi pilihan utamanya dan apakah laparoskopi bisakah dengan laparoskopi operatif dari Dr. Taufik Banda Aceh ini? Ini yang bertanya adalah orang-orang pinter semua ini dulu sekolahnya di New York. Kalau kita lihat grade nyerinya itu tidak mungkin endometriosis murni. Kalau dia nyeri kemudian kita tidak lihat kista atau dengan perlengketan Anda bisa lakukan dengan sliding sign. Apakah ada perlengketan atau bebas atau tidak di daerah sakro utrina dan di daerah sigmoid. Biasanya nyeri di situ ada implant endometriosis atau sudah terjadi deep infiltrating endometriosis. Jadi endometriosis susukan dalam. kalau nyerinya sangat hebat ya tergantung pasien ini inginnya apa. Kalau dia ingin masih gadis atau tidak ingin hamil dulu medikamentosa dulu menjadi pilihan utama. Tapi ketika dia akan hamil menurut saya adalah laparaskopi. Sekalian untuk melihat men-staging semuanya. Namun setelah laparaskopi harus insya Allah dijamin segera kehamilan. Kalau misalnya 6 bulan tidak hamil IVF. Data tadi di Jepang mengatakan jangan terlambat ketika ada lagi lesi endometriosis yang tumbuh angka kumulatif pregnancy rate-nya akan menurun juga. Oleh karena itu kecepatan diagnosis kemudian kita mengenal penotip kemudian kita mengenal pasien kebutuhan pasien itu menjadi modal utama untuk menangani endometriosis. Yang penting cepat kemudian kita tahu di Poseidon kriteria itu batasnya 35. Kita tahu bahwa begitu 35 aneploidinya tinggi. Sehingga walaupun AMH-nya rendah AMH-nya tinggi di atas 35 belum tentu dengan yang AMH-nya rendah di atas di bawah 35. besok akan dibahas mengenai kriteria Poseidon itu dan beberapa kali saya sudah sampaikan kalau nanti kurang jelas saya bisa ada slide-nya jadi begitu endometriosis begitu ada AMH-nya kita langsung masukkan saja karena Poseidon itu ada dua untuk melihat respon kemungkinan hamilnya satu satu adalah Bologna kriteria dari Itali di waktu itu Esri dan Asrem yang kedua adalah kriteria dari Poseidon Poseidon itu singkatan dari situ bisa dipetakan dia masuk kelas mana sehingga kita bisa memperkirakan untuk konseling dan untuk penanganan bagaimana peluang untuk kehamilannya terima kasih ini pertanyaan berikut dari Dr. Yunus Yahya pasien post-op endometriosis unilateral 11 bulan yang lalu dengan infelte primer sekarang muncul kembali disminor dan didapatkan endometriosisnya kambuh kembali disertai dengan adanya gangguan pedaran uterus abnormal berupa menoragi sebaiknya apa yang dilakukan apakah dilakukan operasi lagi atau diberikan GNHRA atau konseling IVF jadi ini dokter kalau misalnya kita menemukan kasus seperti itu pertama adalah ketika kita mau melakukan operasi ketika kita mau melakukan operasi betul-betul lah di-scam karena kalau dia diberikan analog terus kemudian tumu jangan-jangan itu adalah lobus kecil yang tidak terdeteksi oleh karena itu pada waktu operasi itu pada waktu sebelum operasi itu kita betul-betul scanning dengan WSG transvaginal dia anterior posterior kemudian lateral kemudian oblik kita lihat potongan-potongannya itu ada berapa lobus kadang-kadang ada lobus kecil satu senti tidak terlihat nah itu sebetulnya bukan rekaran tapi dia sudah ada tumbuh karena tidak ada nah itu harus diperhatikan yang kedua adalah kalau nyerinya masih ada itu sering kami menerima rujukan bahwa hanya berfokus pada kista endometriosis dan endometriosis tidak melihat adenometriosis Anda nomor satu ketika mendapatkan kista endometriosis Anda harus lihat itu bagian belakang rahim bagian belakang rahim ukur itu anterior posterior bagian depan anterior posterior bagian belakang ketika belakang lebih tebal apalagi ada nodul itu adenometriosis dan nyerinya bukan endometriosisnya adenometriosisnya tadi kasus pertama yang saya gambarkan besar itu tidak nyeri kenapa? karena dia cuma kista aja tidak ada perlengketan yang hebat sehingga tidak ada pertumbuhan syarab denovo yang baru tadi karena endometriosis itu ada nerve growth factor yang menyebabkan dia pertumbuhan akson-akson baru sehingga terbentuk persarapan baru dan itu yang nyeri dan yang nyeri itu biasanya ada perlengketan dengan daerah sakrotrina di nerve sakralis ada sarap baru ada nerve sakralis sehingga dulu kan ablasi dari nerve itu dipotong nerve itu untuk mengurangi nyerinya jadi tolong diperhatikan ketika ada kasus seperti itu reevaluasi apakah ini nah kemudian penanganannya bagaimana nah tergantung tadi selalu begitu kita kalau kami sebelum operasi ketika ragu-ragu AMH diperiksa ketika operasi ini apabila pada saat waktu mau terapi endometriosis ada satu penyulit seperti kasus tadi sebelahnya itu bisa PCOS nah itu abnormal uterine bleeding bisa dari situ apakah ada polip apakah ada ini pada saat laparaskopi atau operasi itu juga dilakukan evakuasi dari kafum uteri lebih baik gitu ya evakuasi kafum uteri kalau hanya hormonal hiperplasia dengan analog secara medisinal bisa tetapi kalau ada polip atau ada benda lain yang menyebabkan perdarahan abnormal itu harus dilakukan evakuasi ya saya kira itu dokter Roswana yang propono kalau melihat laporan dari dokter Yunus Yahya ini kemungkinan adanya adenemiosis dan rekurensi dari endometriosisnya ya apakah kalau kita berikan GNH agonis juga akan menyebabkan gangguan perdaran abnormal ini dan bagaimana terapinya nanti jadi kalau kasus ini ingin punya anak ya ingin punya anak asal dilihat AMH-nya segera IVF ya lihat AMH-nya tanpa memandang itu ada adenemiosis atau tidak seperti kasus tadi ya dapatkan telur sebanyak-banyaknya kemudian kawinkan simpen baru setelah bayi tabung kita mendapatkan embryo baru kita kerjakan untuk penyakit primernya adenomiosis ataupun endometriosisnya gitu ya jadi itu kira-kira strategi saya tergantung umur tergantung masih ada faktor-faktor lain yang kita harus lakukan screening jadi dokter Yunus tolong dilihat apa yang ada item-item di endometriosis fertility indeks paling tidak dari situ Anda masukkan kemudian berapa skornya ya berapa skornya sehingga kita bisa melakukan edukasi dan konseling pada pasien mengenai peluang ini karena di kita memang kalau di kita begitu satu kali bayi tabung dituntut harus berhasil walaupun Anda memang mahal dan sebagai praktisi medis kita harus bertanggung jawab terhadap pasien gitu ya biaya yang dikeluarkan banyak kemudian juga kita harus konseling dengan baik berapa persen sih peluang untuk kehamilannya kita harus bisa ukur sekiranya itu dokter terima kasih ini ada satu lagi pertanyaan dari dokter tuti Fauzia pasien 20 tahun belum menikah diterlihat adanya endometrioma ukuran 4 cm dan mengalami nyeri dismenore progresif saat haid dan setelah haid juga nah ini pilihannya apakah medisinal ataukah operasi karena pasien sangat nyeri ini bagaimana Toto No kalau nyeri kalau nyeri hebat hanya dua kita pilihannya operasi analog atau analog kalau tidak mau operasi atau IUD LNG LNG IUS tergantung dia ingin punya anak atau tidak kalau nyeri kalau dia ingin punya anak lebih baik operasi kemudian analog kemudian kita hitung jadi jangan melakukan operasi ketika tidak disepakati oleh pasien apa yang harus kita berikan pada pasien dan apa tindak lanjutnya kemudian ini yang juga sering lupa ketika kita operasi harus yakin spermanya itu diketahui ini tadi lupa dokter swana kenapa ada juga orang yang sudah dioperasi dua kali ternyata spermanya nol ajospermi ini kan aduh luar biasa ruginya kalau spermanya jelek kita tidak operasi dulu kita ke arah IVF dulu dapet dulu ini sangat pengaruh jadi buat teman-teman andaikan anda akan melakukan atau mempunyai pasien endometriosis dan terkait karena judul kita adalah dalam infertility ingin hamil jangan lupa nomor satu adalah periksa suaminya dulu periksa suaminya dulu periksa suaminya dulu itu nomor satu karena mudah dari situ akan ada algoritma lain nanti dokter swana memberikan di kesimpulan algoritma lain apa yang harus dilakukan pada pasien ini dan tidak sama antaranya hanya satu kata kunci dokter tuti apabila pasien endometriosis dengan nyeri itu kata kuncinya satu ada adenomiosis dua ada perlekatan disertai dengan deep infiltrating endometriosis atau perlekatan terbentuk syarab-syarab baru jadi itu saja yang paling mudah adalah ketika Anda dapat kista lihat aja belakang WSG transvaginal Anda sodok gitu kemudian teken aja dari fundusnya kalau dia ususnya bergerak itu berarti bebas ya sairannya dan dilihat sairannya ketika sairannya banyak itu banyak kistanya kecil itu sudah ada tadi endometrio superficial dimana-mana yang kita nggak lihat dengan WSG hanya bisa lihat dengan laparaskopi itu saya kira dokter Ruswana jadi memang kita harus hati-hati mempunyai perhatian yang lebih terhadap pasien-pasien endometriosis ini sehingga tidak salah jalan dan tidak salah langkah langkah kasian saya sangat konsen sekali pada penderita endometriosis dan adenomiosis ini karena kasian sekali kehidupannya nyeri tiap height itu stres dan beberapa paper mengatakan dia tingkat stres dan tingkat ininya apa namanya tinggi itu sudah dibuktikan apalagi kalau sampai cuti setiap height oleh karena itu apabila mempunyai pasien yang remaja atau punya anak perempuan atau punya saudara dengan nyeri height investigasilah sampai dibuktikan bukan endometriosis karena penanganan dari awal dengan baik akan membuat suatu perencanaan yang baik tadi dokter Ruswana mengatakan bahwa endometriosis itu adalah terjadi seumur hidup sebetulnya sejak neonatus itu sudah ada bakat jadi endometriosis itu mempunyai blueprint dari neonatal itu ini sudah ada bibit-bibit yang endometriosis ini tadi juga dokter Fajar karena semua obat-obat itu menekan ovulasi ini ada mudah-mudahan ini dokter Inu dari Semarang kemarin akan S3 itu melakukan percobaan pada mencit tikus dia memberikan satu agen obat dengan stem cell ternyata hasilnya memang baik pada tikus pada tikus belum manusia mudah-mudahan itu bisa menjawab dokter swanak ya terima kasih prof tono materinya sangat lengkap bagaimana kita mendiagnosis endometriosis apakah juga ada adenomyosis dan bagaimana penanganan terbaik peranan baik untuk terapi medisinal maupun untuk pemberian genera agonis mohon maaf saya tidak bisa membahas berbagai pertanyaan dari para teman sejawat di seluruh Indonesia sebelumnya saya ingin menyampaikan poin penting mungkin kesimpulan bahwa pemberian genera agonis ini akan berdampak besar terutama pada pasien-pasien untuk menekan pertumbuhan progresif endometriosis kalau bila belum dioperasi pemberiannya diberikan 4-6 bulan dan setelah itu juga bisa disertai dengan add-back terapi dengan pemberian estrogen dosis rendah yaitu 2 mg dan bila pasien sudah menjalani operasi harus segera di terapi dengan gen agonis lagi minima 3 kali dan setelah itu harus mengikuti program teknologi reproduksi berbantu dengan induksi opulasi dan atau dengan inseminasi kalau kriterianya untuk inseminasi boleh dilakukan terutama pada tuba yang cukup baik tapi kalau sudah stadium 3 dan 4 semua pasien sebaiknya dianjurkan untuk melakukan IVF bila mampu dan pengobatan dan pengobatan lain adalah diberikannya pemberian anti-opulasi dalam jangka panjang sampai seumur hidup dengan demikian akan menyebabkan hipoestrogen dan mencegah baik nyeri maupun kekampuan kembali itu yang mungkin dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih pada prop tono dan pada product manager dari PT Daria Faria yang sudah fasilitasi pertemuan ini dan juga dari medical manager pada Dan dan terima kasih pada Ogi Jabar yang sudah membantu terlaksananya kegiatan siang sore ini kami kembalikan pada Ibu Katie sebagai moderator sebagai host persilakan terima kasih